Bos Besar Bali United Peter Tanuri didesak untuk mundur dari ekscosi. Tribun Bali.com, Badung, oknum supporter di Bali mulai menyerukan protes kepada manajemen Bali United yang tak lantang menyuarakan dukungan terhadap Kongres Luar Biasa, KLB, atau Merevolusi PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, pasca tragedikan juruhan. Kantor Asprog PSSI Bali di kota Denpasar disegel dengan sepanduk. Bertuliskan revolusi PSSI, protes juga mengalir ke lokasi Bali United Store serta tempat berlatih serdadu teridatu di lapangan Trisakti, Legian, Badung, Bali. Seperti diketahui Bos Besar Bali United Peter Tanuri merupakan anggota dari Komite Eksekutif, Exco, PSSI. Meski nyatanya Peter Tanuri adalah pemegang sebagian saham 40,54 persen bahkan namanya tidak masuk dalam jajaran petinggi Bali United. Lebih baik mundur dari kedudukan PSSI, fokuslah Bali United FC, tulis seruan supporter dalam kertas yang ditempel di pintu masuk Bali United Store. Kemudian di lapangan Trisakti terpasang sepanduk bertuliskan P$I, PSSI, Red, Mati Nurani segera lakukan KLB dan awas hilang akal sehat segera revolusi P$I. Menanggapi hal itu, manajemen Bali United melalui media officer, Alexander Putra. Menjelaskan, bahwa jamnya Bali United bukan berarti tidak mendukung KLB atau revolusi PSSI. Dia menegaskan, bahwa Bali United siap mengikuti alur apa yang dijalankan oleh PSSI. Sebagaimana beberapa klub sudah secara terang-terangan melalui official statement dari para petinggi untuk mendukung KLB PSSI, seperti Persis Solo, Persebaya Surabaya hingga Si Semarang. Sejauh ini dari manajemen, Bali. United, Red, mengikuti Saka seperti apa alurnya, kata Alex kepada Tribun Bali, pada minggu 30 Oktober 2022. PSSI telah memutuskan untuk melakukan KLB yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum Mocamat Iriawan setelah melakukan Exco Emergency Meeting di kantor PSSI, Jakarta Pusat pada 28 Oktober 2022 yang dihadiri 12 jajaran Exco PSSI dan mengirim surat pemberitahuan ke FIFA. Exco PSSI Memutuskan untuk mempercepat Kongres biasa pemilihan melalui mekanisme KLB sesuai tahapan aturan organisasi, terang pria yang akrab di Sapa Iwan Bula itu dalam pernyataan.